Rindu bermain game seperti Super Mario Bros? Kini kamu bisa kembali merasakan serunya melompati berbagai rintangan dan sekaligus mengalahkan berbagai musuh yang menghadang di platform mobile. Berikut adalah sejumlah game platformer serbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech in Asia Games. Sword of Solan merupakan salah satu dari sekian game platformer seru yang mungkin tidak kamu duga bisa ada di platform mobile. Desain level yang dibuat oleh Alper Sarikaya selaku developer tunggal Sword of Solan benar-benar terasa menantang. Presentasinya juga termasuk cukup solid untuk ukuran game action platformer. Tidak cuma itu, jumlah dari level yang disediakan juga banyak dan dilengkapi berbagai rahasia untuk diungkap. IAP ekonomis juga bisa menjadi daya tarik tambahan untuk memainkan game ini. Yang membuat Leo's Fortune Line untuk masuk daftar game platformer terbaik kali ini adalah karena presentasi grafisnya yang indah. Meski konsep yang dihadirkannya terhitung sederhana, namun gameplay dan grafis yang ditunjukkannya membuatnya lebih mencolok daripada judul game platformer lainnya. Berkat mekanisme permainannya yang sederhana, rasanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak memainkan Leo's Fortune. HopiCo Game dengan judul unik ini merupakan sebuah game platformer dengan tempo cepat dan dipadu dengan kontrol sederhana. Di luar tampilan retronya yang khas, HopiCo menyajikan permainan platformer dengan tiket kesulitan tinggi yang adiktif. Kemampuan refleksmu akan sangat diuji dengan berbagai tantangan yang disediakan dalam game ini. Selain itu, kamu akan selalu ditemani musik chiptune yang akan membekas diingatanmu. Penasaran? Lalu saja unduh gamenya. Minds of Mars menyajikan pengalaman sandbox platformer yang cukup menarik karena setting planet Mars yang diusung game tersebut. Paduan pas antara eksplorasi dan aktivitas crafting dijamin membuatmu betah untuk menjelajahi kedalaman planet Mars yang berbahaya. Selain itu, yang membuat permainan menjadi semakin seru adalah banyaknya misteri yang tersembunyi di perut planet yang membuat kamu akan merasa penasaran. Pastikan saja kamu memiliki kemampuan survival yang memadai untuk menjelajahi setiap tambang yang ada dalam planet Mars. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan terlalu rinci mengenai game yang satu ini. Meski sulit dan memiliki grafis yang kelewat retro, VVVVVV atau V6 menghadirkan pengalaman eksplorsi dengan desain level yang solid V6 rasanya merupakan game platformer paling hardcore dan rasanya sayang sekali bila kamu lewatkan begitu saja Gila adalah kata yang paling pas untuk mengembarkan game action platformer yang dibintangi oleh youtuber ternama Felix Schalberg alias PewDiePie Bagaimana tidak, dalam hitungan menit, permainan platformer standar di awal permainan langsung berubah menjadi aksi survival menantang Shooter menggunakan pesawat yang seru dan berakhir dengan aksi melawan boss yang absurd Selain gameplay yang gila, tampilan visual yang disajikan juga terasa gemilang di layar mobile Rayman is Back Game peneroboh serial Rayman untuk mobile ini, melanjutkan apa yang menjadi game Rayman Piestaran sebelumnya terlihat begitu menarik di mata para gamer mobile Mulai dari grafis studi yang menawan, musik yang enerjik, dan ciri khas tampilan dunia Rayman yang begitu ikonik Rayman Adventure sendiri merupakan sebuah penyempurnaan formula yang diperlukan Rayman Fiesta Run untuk memikat hati para penggemarnya Ubisoft menyajikan petualangan ala Rayman Legends dan memodifikasinya sedemikian rupa agar seru untuk dimainkan di perangkat mobile Dalam game keluaran Zepto Lab ini, kamu akan bermain sebagai pencuri yang harus bisa melewati berbagai jebakan dalam sebuah dungeon yang sudah didesain oleh pemain lainnya, demi meraih bongkahan emas dan berlian Ya, tidak hanya mencuri saja Dalam King of Thieves, kamu juga bisa mendesain dungeon buatanmu sendiri sesulit mungkin agar pemain lain tidak bisa mencuri harta milikmu Semakin sering kamu berhasil, maka peringkatmu di leaderboard akan semakin tinggi dan semakin banyak pula sabotasnya yang akan kamu hadapi Pokoknya, game ini akan membuatmu selalu tertentang untuk memainkannya setiap saat Super Dangerous Dungeon merupakan salah satu perlian tersembunyi di dunia mobile game pada tahun 2015 lalu Sequel dari Tiny Dangerous Dungeon ini menghadirkan peningkatan kecil dari sisi grafis di mana tampilan ala Game Boy kini diubah menjadi bergaya 16-bit seperti Super Nintendo Masih sama seperti Tiny Dangerous Dungeon, Super Dangerous Dungeon menghadirkan level platformer yang diisi rangkaian jebakan mematikan Gameplay yang disuguhkan masih tetap sederhana dan menyenangkan untuk dimainkan Jika kamu mencari game pengganti spelunky untuk mobile, rasanya tidak ada salahnya untuk menjajal game yang sesatu ini Karakter Disney memang selalu menarik untuk dihadirkan dalam bentuk game dan hal tersebut sudah pasti berlaku untuk Mickey Mouse Dalam Castle of Illusion, Mickey akan menjelajahi dunia penuh ilusi yang indah Tampilan visual 3D yang dihadirkan Disney nampak menarik di layar mobile Tidak hanya itu, desain level yang ada juga terasa sangat seru dan penuh warna Pokoknya, harga premium yang dilabelkan untuk Castle of Illusion sangat sepada dengan kualitas gameplay yang akan kamu dapatkan Sekian dulu kumpulan game platformer terbaik untuk Android dan iOS Kalau kamu merasa ada game yang lebih seru lagi, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar di bawah Subscribe juga ke channel Tech in Asia Games kalau kamu mau melihat video seperti ini lagi Jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini dengan teman-temanku ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.